Kita jangan hanya melihat ketika naik S-nya di mana, S2-nya di mana, S3-nya di mana Kita lihat di sebelah kiri nanti, perhatikan Contohnya seperti apa, biar nanti bisa kita praktek Contoh di pairnya EURUSD atau XAU dulu ya Di XAUUSD, XAUUSD Contoh di pairnya XAUUSD Perhatikan ketika di awal ini masih belum bergerak atau masih datar seperti ini Kita anggap saja kita belum tahu Misalnya dia bergerak naik atau turun Kita belum tahu ya Anggap saja misalkan ini, sekarang ini seperti ini Ketika kita melihat awal posisinya masih datar Maka yang paling gampang kita menentukan levelnya yang terdekat dari running yang terakhir Ambil sumbu yang terakhir ditolak di sana Maka ini menjadi level terdekatnya atau support 1 Kemudian level berikutnya di mana, seberah kiri yang terdekat di mana Kita bisa tentukan di area ini Atau karena ini berdekatan dengan level berikutnya, kita bisa tentukan di bawahnya lagi Sehingga ini banyak bersentuhan, banyak bersinggungan ini menjadi levelnya Kenapa tidak ada kepastian Ya kalau mau yang pasti-pasti pakai perhitungan indikator itu Karena perhitungan menggunakan matematika perhitungan Kalau kita mau merabah, kita ini menggunakan visual Yang kita analisa dengan visual Tidak perlu menghitung Yang kita amati adalah levelnya Kira-kira valid yang mana Valid atau tidak validnya Bergantung pada bagaimana kebiasaan kita Dan menguji di sana Kalau ini dilewati, dia akan bergerak lebih ke bawah lagi Sampai mendekati levelnya di sini Contoh misalkan, dia breakout atau tidak? Kalau dia breakout, dia akan cenderung mendekati level di bawahnya Sehingga pertama level 1 Ini level 2 Level 3-nya di mana? Level 3-nya kita lihat diperkecil Biasakan kita perkecil Nah, di sebelah kirinya Ada dua sumbu yang ditolak di sana Maka setidaknya ini menjadi level ketiganya Nah, level keempatnya di mana? Kita perhatikan di level keempatnya Karena cukup jauh Ini perhatikan jaraknya Biasakan juga mengukur jaraknya Kalau terlalu jauh, nanti peluangnya kecil Maka kita ambil yang sumbu sebelah kirinya Kita ambil dulu yang terdekat di sini Nah, ini level selanjutnya Perhatikan kalau dia dilewati Kalau dia dilewati, maka berpeluang menyentuh level berikutnya di sini Sehingga kalau breakout pertama dan mendekati levelnya Maka ini sangat beresiko Ketika dia breakout Baik level 1, level 2 Level 2, level 3-nya Kalau kita mengambil peluang breakout-nya Nah, sementara mendekati level yang sebelah bawahnya lagi Maka ini cukup beresiko Sehingga kita tunggu lagi sampai dia breakout kembali Breakoutnya di mana ya? Seperti ini Nah, breakout seperti ini berpeluang lanjut turun lagi Sampai di mana? Di level terdekat dulu Tidak usah jauh-jauh Karena ini berada di harga rendah Mendekati levelnya Sangat beresiko juga Kita mengambil posisi sel Kita manfaatkan untuk limitnya boleh di sini Untuk buy di ujung levelnya di sini Kenapa kita tidak direkomendasikan untuk mengambil terus sel? Ya, karena mendekati levelnya Yang kedua Ini harganya sudah mulai Mulai anjlok Betul-betul sudah mulai anjlok Kalaupun kita mengambil posisi sel Target kita cukup yang terdekat di sini dulu Nah, bagaimana kalau ternyata turun terus? Kalau turun, perhatikan Kalau dia sudah breakout di sana Ukur kira-kira ringnya terpenuh apa enggak Ring itu apa? Ring itu kemampuan pergerakannya dalam satu periode Kalau satu hari Rata-rata misalkan emas itu 1.300 sampai 3.000 Ambil di antara itu Dari mana kita bisa melihatnya? Dari historinya Dari catatan candle sebelumnya Atau hari sebelumnya Nah, kalau kita lihat Kita ukur Yang paling gampang Yang kemarin ini dari sini Ujung atas ke ujung bawah Ujung atas itu di sini Hight-nya Ujung bawah itu Low-nya di sini Ya, sehingga kalau kita menggunakan Acuan yang kemarin Ya, kira-kira seperti itu Sepanjang ini Kalau seandainya hari ini Belum tengah malam sudah Panjangnya lebih dari ini Maka ringnya yang mana? Kita ambil 7 hari terakhir Atau 7 candle terakhir Yang paling panjang Kalau kita lihat 7 hari terakhir Paling panjang adalah Yang ini Sampai di sini Hight-nya berada di sini Kemudian Low-nya berada di sini Oke, nanti kita ukur ya Sementara Kita gunakan yang terdekat dulu Dari sumbu atas ke sumbu bawah Maka ini persis berada di levelnya Artinya berada di area Ringnya Atau Kemampuan pergerakannya Atau batas Batas kemampuannya Secara rata-rata Dalam Beberapa hari terakhir Kalau ternyata Dia melewati kuat Jauh lebih kuat dari ini Dan terbentuk artinya Bukan masih jalan-jalan Yang terbentuk Dia lebih panjang Maka nanti kita gunakan Yang lebih panjang Sebelumnya Berarti kita gunakan yang di sini Lah Bagaimana cara mengukur seperti ini Apa ada Namanya mencari probabilitas yang tinggi Kita bisa lakukan dengan berbagai teknik Yang terpenting kita mengetahui Kehati-hatian kita Di area itu berpeluang apa Berpeluang berbalik Berpeluang memantul Sehingga jangan ambil peluang Sel ketika mendekati level-level Ringnya Kalau kita gunakan yang Panjang Ya berarti Kira-kira mendekati levelnya Di 1779 Ya silahkan diuji Ketika kita menjelaskan Masukkan konsepnya Besok lagi nanti kita uji Caranya seperti ini Apakah masuk akal atau tidak Apakah bisa kita Logikakan atau tidak Ini yang paling sederhana Dan yang mudah kita Tentukan Biar kita juga tidak terlalu Pusing Bagaimana kalau nanti Masih kuat Ya biar saja Ini kan masih baru candle Empat menit Belum apa-apa Masih jauh Satu jam itu Bisa berpeluang Berbalik Ke atas dengan kuat Bahkan Atau berlaku dua-duanya Karena masih menit-menit awal Biasa begini Kalaupun dia kuat turun Tadi Sekali lagi Kita gunakan yang Lebih panjang Di tujuh candle sebelumnya Artinya yang paling dekat dulu Yang kita gunakan Sekaligus kita Melihat Nanti Kondisi awalnya Ya tadi Di awal itu Ada Trend yang harus kita fahami Sehingga kalau misalkan Trendnya sudah Meluncur ke bawah Atau sudah mulai Bergerak satu arah Maka yang kedua Kita perhatikan adalah Levelnya tadi Levelnya yang terdekat mana Kemudian level berikutnya mana Level selanjutnya bagaimana Sehingga nanti kita Benar-benar Tidak terjebak Ketika kita ambil posisi Buy Sudah break out Di levelnya Ya jangan Diam diri Kita langsung Ikuti arah Kecenderungannya Kita ikuti Arah trendnya Biar kita tidak Terlalu jauh Meninggalkan Marketnya Karena market Kalau sudah trend Biasanya kuat Ya trend itu Dia sudah Dominan di sana Bahkan Pemain besarnya Sudah mulai Mulai muncul di sana Ikuti saja Akan lebih Aman dan nyaman Di sana Tetapi Jangan lupa Ketika Mendekati Satu level Level pentingnya Berada di ringnya Dan sudah mulai ada Tanda-tanda Pembalikan Apa tanda-tanda Pembalikan Tadi malam Sudah kita bahas Oke Ini menentukan Levelnya Sekaligus Menentukan arahnya Jadi arah itu Yang kita lihat Yang terdekat dulu Dari runningnya Ini arahnya Full Dia banyak turunnya Sehingga Tidak ada Dasar kita Mengambil Posisi Buy Dalam kondisi Seperti ini Kecuali kita memang Memanfaatkan Koreksi kecil Ketika di tebal Di bawah Ambil posisi Buy dengan cepat Boleh Dan itu harus Banyak latihan Artinya Untuk mengambil Posisi Buy dalam Posisi seperti ini Memang Harus menunggu Peluang berikutnya Harus menunggu Indikasi berikutnya Belum ada Tanda-tanda naik Semuanya masih Mengarahkan ke bawah Kalau kita ragu Karena ini cukup jauh Ya kita tunggu Pembalikannya Kita tunggu Ada petunjuk Market ini Sudah mulai Berbalik Oke Arah kecenderungan Sudah kita tahu Kemudian Berikutnya tadi Levelnya Nah sekarang kita Ambil ke Pairnya yang lain Biar nanti ada Warna di sana Biar ada warna Tidak hanya Satu pair Setidaknya Untuk menganalisa Dengan cara yang sama Kita bisa gunakan Di semua pair Contoh misalnya Kita tidak tahu Di awal Misalkan Pasarnya masih datar Pasarnya masih datar Ini mau naik atau turun Kita belum tahu Nah kita ambil Yang terdekat dulu Ketika terakhir Posisi seperti ini Yang kita ambil Dimana Posisi Posisi yang Ada levelnya Kita lihat Yang banyak penolakan Disini ada penolakan Ada penolakan Dekatkan dengan Di ujungnya Maka ini yang Kondisi yang terdekatnya Yang di atas Yang paling dekat Yang di bawah Dimana Yang di bawah Yang terdekat Itu ada sumbu Di sana Yang dilewati Yang artinya Banyak ditolak Di sana Ada banyak sumbu Ada juga Di atasnya Ada penolakan Kita ambil Bisa dua-duanya Atau kita turunkan Sedikit juga boleh Sehingga minimal Pertama kita Kita membuat Area Pancingan dulu Di area ini Kita nanti Taruh di atasnya Untuk Posisi baik Di bawahnya Untuk posisi selnya Artinya Ketika Break out Di bawah Kita ambil Posisi sel Ketika break out Di atas Kita mengambil Posisi baik Ini akan jauh lebih aman Yang terpenting Ketika naik Dia tidak mendekati Level di atas Artinya Kalau sudah mendekati Level di atas Tidak boleh Mengambil Posisi di sana Berisiko memantul Kembali Nanti di atas pun sama Di atas ada level Juga di sini Jadi ketika di atas Ini ada level Yang nanti bisa Membatasi Gerak dari Bayer Pertama kita Ukur yang terdekat Yang di bawah Kemudian selanjutnya Ada penolakan Di sini Ada level Yang ada di sini Kita bisa ambil Levelnya di sini Atau Sekalian kita turunkan Sedikit Nah Sehingga ada level Juga di sini Ada banyak sentuhan Di sini Banyak sentuhan Di sini banyak Sentuhan Terakhir Nanti kita gunakan Level Yang ada di bawah Untuk apa? Untuk Menguji Apakah nanti Kalau dia turun Dia break out Atau tidak Kalau tidak break out Biasa memantul Kalau dia break out Dia akan Lanjut lagi Tergantung ringnya Coba kita geser Arahnya Nah Bergeraknya Pertama sudah mulai Break out Setidaknya Ada peluang untuk Lanjut turun dulu Kemarin sudah kita Sampaikan Ciri-ciri market Akan Lanjut Satu ketika ada Break out Di sana Sehingga ketika Break out ini Kita bisa Entry sell Di sini Kita bisa entry sell Di sini Diingat kembali Yang tadi malam Ada materi Kapan pasar itu lanjut Kapan pasar itu Berbalik Nah Ketika dia break out Dia akan Mendekati Level selanjutnya Kenapa Mendekati level ini Dan pasarnya Proses mendekati level ini Memantul kembali Bukan karena kebetulan Tapi karena pasar itu Selalu kembali Ke histori Harga masa lalunya Sehingga perhatikan Ketika dia mulai Mendekati levelnya Ditolak Satu sudah ada penolakan Yang kedua Ada penolakan kembali Bahkan Ditutup Dengan posisi Yang berubah warna Dari turun Menjadi Naik Maka di posisi ini Sangat Berpeluang sekali Ketika kita mengambil Peluang-peluang Pantulannya Atau Pembalikannya Dari turun menjadi Naik Kemarin ada Ciri juga Ketika market ini Mulai Mulai berbalik Ada Lost momentum Atau momentum Candle Yang mulai Berkurang ketebalannya Berada di levelnya Kemudian Berubah warna Adalah salah satu Bagian dari Ciri-ciri market itu Mau berbalik Kalau kita jeli Ada peluang Kita bisa dapatkan Di sana Ada peluang Yang bisa kita Dapatkan di sana Ketika naik Sampai di mana Kira-kira Mendekati Levelnya Di atas Yang tadi Masih kita buat Warna merah Ketika berada Di levelnya Maka ini Harus kita uji lagi Harus Break out dulu Baru kita ambil Ambil posisi Bayi kembali Atau Kita bisa Manfaatkan penerusan Sebaliknya Ketika dia tidak Break out Memantul Maka berpeluang Kembali Turun lagi Nah di atas Tadi juga kita Batasi Kenapa pas Di atas Di sini Memantul Ditolak Karena memang ada Benturan di sana Berikutnya Coba lagi Mantul lagi Coba lagi Mantul lagi Geser Coba lagi Mantul lagi Nanti genep keempat Yang ada merahnya Dia akan turun lagi Karena namanya Gagal Break out Di sana Nanti kalau sudah mulai Berubah Jadi marah merah Akan cenderung Kembali Turun lagi Ini yang nanti Kita harus perhatikan Ada satu Trend Yang kedua Level Ini yang paling penting Sehingga Sebenarnya trigger Tidak perlu banyak Banyak kita Cukup kita mengetahui Satu Levelnya Kemudian Kita bisa ambil Peluang dari Break out Atau dari Market Masih lanjut Atau Berbalik Kalau lanjut Itu apa tandanya Kalau berbalik Apa tandanya Itu kita gunakan Untuk lebih sederhananya Kalau kita tidak mau pusing Dengan berbagai macam Trigger Kita cukup dengan Triggernya break out Atau triggernya Market yang Lanjut Atau bahkan yang berbalik Seperti apa Coba sedikit demi sedikit Kita rubah Mindset kita Jadi Dari yang mulai Liar Menjadi tertata Dari yang mulai Asal-asalan Menjadi Terstruktur Artinya Menahan diri Untuk Masuk Di wilayah-wilayah Yang Tidak ada Petunjuknya Ini yang kita Pesankan Ke teman-teman semuanya Sehingga Kalau kita Sulit Melentukan levelnya Perbanyak Mengamati Perbanyak Melatih Kalau di HP Bagaimana Sama saja Di HP itu Juga ada Di HP itu Ada Fasilitas Untuk kita Membuat Garis Horizontal Ada Karena memang Di HP Android kan Kecil memang Kalau kita Mau tarik-tarik Memang Agak Panjang Prosesnya Karena yang Kita inginkan Biasanya Memang Keburu Pengennya cepat Pengennya cepat Pengennya cepat Kalau pengennya cepat Pengennya cepat Ya di awal Kita harus Harus Membuat Pemetaannya dulu Di komputer Atau laptop Dibuat Pemetaannya dulu Setelah jadi Baru kita Perhatikan Di area-area Pentingnya Di situ Dimana Kemudian Peluangnya nanti Kalau dia breakout Kita masuk Dimana Kalau dia berbalik Saya masuknya Dimana Itu harus jelas Di awal Jangan Beralasan Kalau di HP Sulit sekali Saya tiap hari Juga pakai HP Karena saking lamanya Menggunakan HP Bahkan sampai sekarang Nyaman Kalau entry Exit Banyak di HP Kalau kita di luar Juga banyak di HP Karena kebiasaan Saya juga tidak mau Hanya Tergantung pada Komputer Atau laptop Karena kalau Komputer dan laptop itu Tentu ada banyak Keterbatasan Tidak mungkin Kita terus-menerus Dalam ruangan Di rumah Atau di Tempat kerja kita Ada kalinya Kita harus Mobile Harus bergerak Maka Android Itulah Yang menjadi solusinya Terima kasih